Setiap orang pasti memiliki sisi-sisi kelebihan dan juga sisi-sisi kekurangan Demikian juga halnya seorang istri Ia pasti memiliki beberapa perangai yang menyenangkan dan juga perangai yang tidak menyenangkan Dan ketika seorang suami melihat istrinya berperangai tidak menyenangkan Maka hendaknya sang suami tetap bersikap lemah lembut dan berakhluk baik kepada istrinya Karena diantara petunjuk Rasulullah SAW kepada setiap suami adalah hendaknya mereka melihat kebaikan dan jasa-jasa istrinya Dan hendaknya tidak terlalu menyeroti perangai istrinya yang kurang baik Dari Abu Hurairah RA yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Janganlah seorang suami membenci istrinya Karena walaupun ia tidak menyukai salah satu perangainya Ia pasti menyukai perangainya yang lain Janganlah sana Terima kasih telah menonton